Selamat siang, selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Liptas Arta webinar Cyber Threats, Protect Your Business Against Cybercrime with Palo Alto Networks 400 Series. Dan sesaat lagi kami akan segera memulai event ini. So stay tune jangan kemana-mana, mari kita saksikan video berikut ini. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Ya, hello? Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reap the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem, in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarda, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges. And at the same time, provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today. Convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons. And is already knocking on our doors. Anywhere across the country and beyond. Lintasarda is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Lintasarda, empowering your future. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, selamat bergabung tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Lintasarda webinar dengan tema Cyber Threats, Protect Your Business Against Cybercrime with Palo Alto Networks 400 Series. Boleh beri tepuk tangan yang meriah di kediamannya masing-masing? Oke, beberapa dan ibu sekalian, tentunya Lintasarda telah hadir dan melayani pelanggan dari berbagai segmen industri selama lebih dari 33 tahun. Lintasarda saat ini telah bertransformasi dari perusahaan yang memberikan jasa layanan data communication menjadi perusahaan ICT Total Solution yang memberikan layanan dan solusi secara end-to-end. Dan tentunya siang hari ini, kita akan membahas terkait beberapa teknologi Palo Alto yang relevan tentunya dengan kondisi saat ini. Bekerja sama dengan Lintasarda memberikan solusi apa saja yang dapat diterapkan dan membantu perusahaan survive di masa pandemi kali ini. Sebelumnya tentunya perkenalkan, saya Rani Raj akan menjadi moderator yang akan menemani dan tentunya memandu jalannya diskusi kita di siang hari ini. Dan kita juga di sini tidak sendirian karena telah hadir bersama kita pada siang hari ini teknologi expert di Palo Alto Networks. Yang kami hormati Bapak Yohannes Cialin selaku Palo Alto Solution Specialist. Selamat siang Pak Yos. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi ya. Semangat pagi nih, masih semangat pagi. Halo Pak Yos. Halo, selamat. Aduh, keren banget nih. Nampaknya lagi di Kutub Utara ya Pak Yos ya. Ingin sekali nampaknya di sana ya. Sehat Pak Yos. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan sama saya Yohannes, saya channel IC dari Palo Alto Networks ya. Selamat kenal semuanya kalau belum kenal ya. Salam kenal Pak Yos. Nanti kita akan berbincang-bincang sama Pak Yos langsung ya untuk mengetahui solusi-solusi tentunya yang dapat diberikan oleh Palo Alto untuk dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya karena udah dikasih bocoran nih, jadi saya tidak hanya berdua sama Pak Yos saja, nanti di sesi kedua kita juga akan ngobrol-ngobrol dan berdiskusi dengan Bapak Kurniawan Dwi Prasetyo selaku Senior Vice President Infrastructure Solution dari Lintas Arta. Dan Pak Kurniawan atau Pak KDP biasanya lebih akrabnya dipanggil Pak KDP aja kali ya. Sudah dari sebelah saya saat ini, selamat pagi Pak KDP. Selamat pagi juga Mbak Rani, terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin, sudah hadir juga di webinar kali ini. Oke, terima kasih Pak KDP, nanti kita akan sharing juga sama Pak KDP, dan kebetulan Pak KDP saat ini ada di studio bersama saya, jadi kita bisa lebih kulik-kulik lagi ya, bisa lebih interaktif lagi tentunya ya. Nah, sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian seluruh peserta webinar hari ini, tentunya acara kita telah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan menerapkan physical distancing, dan juga kita telah melalui tes COVID sebelumnya ya, dan dinyatakan negatif dari COVID-19, jadi tentunya acara ini telah aman dan juga mematuhi protokol kesehatan 5M ya, dengan menerapkan protokol kesehatan 5M juga. Dan tentunya selama sesi webinar ini berlangsung, Bapak dan Ibu sekalian seluruh peserta webinar, jika ada pertanyaan kepada kedua narasumber kita, silakan langsung dituliskan di kolom Q&A yang sudah tersedia di fitur Zoom Bapak dan Ibu sekalian saat ini ya. Dan tentunya nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita di sesi Q&A, namun pertanyaannya boleh dituliskan ketika Pak Yos dan juga Pak KDP memberikan paparan atau diskusi kita berlangsung ya, sehingga tidak lupa nanti pertanyaannya ya. Nah, tidak hanya itu saja, selain hari ini kita berdiskusi dan akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, di akhir acara nanti kita akan mengadakan kuis-kuisis ya, dengan door prize untuk 3 orang pemenang. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu di sini ya. Dan untuk nanti best Q&A untuk 1 orang pemenang dan untuk pengisi questionnaire, mendapatkan saldo OVO atau GoPay untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Dan juga di akhir nanti akan ada lucky draw dengan 3 hadiah yang sangat menarik, sehingga Bapak dan Ibu sekalian kami harapkan dapat mengikuti webinar ini sampai dengan akhir acara nanti, jangan kemana-mana karena hadiahnya sengaja kita simpan di akhir acara ya Pak ya. Oke, nah Bapak dan Ibu sekalian setelah dengan janji saya tadi, di webinar ini kita akan membahas tentang network firewall ya, yang saat ini dan peran ICT atau teknologi dalam membantu perusahaan untuk survive, serta berjalan dengan optimal. Mungkin langsung saja kita memasuki sesi diskusi, kira-kira di sini Pak Yos sudah siap Pak Yos? Ya, sudah siap Pak. Pak KDP sudah siap? Siap, Mariana. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya langsung ya, mulai dari Lintas Arta dulu kali ya, dari Pak KDP yang ada di sini nih. Pak KDP nih, gimana sih kira-kira ICT Company ini kan tentunya memiliki beberapa teknologi solutions ya, yang dibutuhkan untuk membantu berbagai industri melewati krisis dan masa sulit seperti saat ini nih. Kiranya mungkin Bapak berkenan untuk memberikan gambaran sedikit tentang Lintas Arta Pak? Baik, terima kasih Mbak Rani. Kembali lagi saya nyapa Bapak Ibu hadirin sekalian ya, selamat datang di webinar ini ya, semoga selalu dalam keadaan sehat semua, Mbak Rani juga Pak Yos juga ya. Jadi betul sekali tadi Mbak Rani sampaikan ya, Lintas Arta adalah perusahaan ICT ya. Memang kami bertransformasi, tadinya perusahaan datacom sekarang menjadi full ICT. Jadi nggak cuma connectivity, tapi kami juga menyediakan IT services maupun industri solution. Dan juga kami sudah berdiri lebih dari 33 tahun, Mbak. Oke. Kemudian juga conference kami juga di seluruh Indonesia, jadi sudah cukup banyak pelanggan yang kami layani, total ada sekitar lebih dari 2.400 pelanggan. Oke, 2.400 ya Pak Rani, malam 33 tahun. Malam 33 tahun, dan itu ada dari berbagai segmen, berbagai segmen industri yang cukup luas ya, mulai dari finance, manufacture, dan lain-lain. Kemudian juga karena kami perusahaan ICT, solusi yang kami miliki juga cukup lengkap ya, selain connectivity, kami juga punya solusi untuk IT service dan juga industry solution. Jadi spesifik dengan industri-industri yang ada ya, sehingga bisa lebih tepat solusi yang kami belikan. Nah, untuk IT service sendiri ya, kami punya data center, kemudian kami juga punya cloud services, dan juga security. Security, seperti tema kita pada pagi hari ini. Jadi, saya akan coba bahas sedikit ya, solusi security yang dimiliki lintas harta. Jadi, kami memiliki solusi security yang cukup lengkap, yang terintegrasi end-to-end ya, mulai dari yang di sisi ujung, di ujung lokasi Bapak-Ibu sekalian ya, di endpoint kami, kita sebutnya ya. Dalam bentuk manage endpoint protection, seperti antivirus, kemudian patch management, dan lain-lain. Kemudian juga kami punya solusi untuk manage security device. Jadi, firewall ya, yang sekarang kita diskusikan di webinar kali ini juga salah satu solusi kami ya, dalam bentuk manage security device, atau manage next-gen firewall, maupun web application filter, atau kita sebut sebagai WAV. Kemudian juga solusi-solusi security ini juga kami lengkapi dengan adanya SOC, atau security operation center. Jadi, SOC itu isinya tim ya, yang memang expert di security, yang akan memonitor 24x7 semua insiden atau threat yang ada ya, dan akan memberikan analisa, dan juga evaluasi terhadap isiden yang terjadi. Selain itu, kami juga punya solusi yang lain-lain ya, seperti manage industry monitoring, kemudian vulnerability management, untuk melihat apakah ada celah keamanan di network Bapak-Ibu, atau di infrastruktur IT, dan juga dengan kondisi pandemi sekarang ini kan, kita banyak berteraksi lewat conference ya. Ya, betul, betul. Dan kita butuh terus collaboration. Kita juga punya solusi collaboration yang terus saja aman ya, harus aman. Solusi-solusi tadi sudah banyak dipakai oleh pelanggan-pelanggan kami. Ada sekitar lebih dari 80 pelanggan yang saat ini sudah menggunakan layanan security kami, dari berbagai industri juga. Kemudian tadi saya sempat sebut terkait dengan SOC. SOC kami sudah memproses lebih dari 30 ribu message per second. Jadi, setiap detik itu ada 30 ribu event atau message ya, yang dikirimkan oleh perangkat-perangkat security tadi, yang masuk ke sistem kami, dan itu diproses dan dianalisa oleh tim SOC kami, seperti itu. Kemudian juga kami saat ini juga sudah melayani atau melakukan manage terhadap lebih dari seribu, ribuan lah ya, ribuan perangkat security maupun endpoint, dan juga tadi saya sebutkan Lintasata juga punya data center dan cloud. Nah, data center dan cloud yang kami miliki sudah pasti diproteksi juga dengan firewall, dengan solusi-solusi security yang kami miliki. Itu sih, Mbak Rani, sekilas tentang Lintasarta. Itu tadi sekilas tentang Lintasarta lengkap sekali ya, komprenatif sekali, dan itu tadi Lintasarta memang end-to-end solution ya, memang sudah tersedia ya. Betul sekali. Satu-satunya adalah security yang memang sekarang lagi penting banget, jadi booming banget ya, terutama di era digital transformation saat ini ya, Pak ya. Oke, kalau tadi kita ngomongin Lintasarta, mungkin buat Bapak dan Ibu sekalian peserta yang punya pertanyaan, silakan boleh langsung tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, silakan tuliskan pertanyaannya mungkin terkait dengan Lintasarta ya. Terima kasih Pak KDP atas penjelasannya terkait Lintasarta, mungkin selanjutnya kita akan move ke Pak Yos ya. Pak Yos? Ya. Ini Pak Yos kan dari Pak Lo Alto ya, mungkin semua kita di sini tahu nih, Pak Lo Alto Network sendiri kan sebagai salah satu leader ya di cyber security versi dari Gardner's Magic Quadrant nih, khususnya di bidang network firewall. Kira-kira Pak Yos, boleh nggak sih sharing gambaran umum tentang Pak Lo Alto dan ada update apa nih Pak yang mungkin bisa di info ke kita para peserta dari webinar hari ini? Oke. Terima kasih untuk waktunya Mbak Rani ya. Jadi mungkin rekan-rekanan di sini mungkin sudah pada tahu ya Pak Lo Alto, atau mungkin juga mungkin yang baru kenal sama Pak Lo Alto, mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Jadi kalau kita ngomongin soal network firewall, terutama di network security ya, dulu itu orang kenalnya itu ada dua Magic Quadrant, dulu ada namanya itu NGW Magic Quadrant di Gardner ya, kemudian ada satu lagi namanya Unified Management, itu dulu sebelum digabung jadi satu. Jadi ada dua di Gardner, terus sekitar tahun 2019 itu, 2018-2019 ya, itu dua Magic Quadrant itu digabung jadi satu, jadi NGW dulu ada sendiri, UTM ada sendiri, kemudian itu digabung jadi satu, keluaran namanya di Gardner itu namanya Network Firewall, Magic Quadrant. Yang which is sebenarnya meskipun setelah digabung juga, itu Pak Lo Alto itu masih tetap posisinya nggak berubah, justru malah posisinya tambah di ujung kanan atas. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dari penggabungan dari Magic Quadrant NGW, kemudian Magic Quadrant UTM digabung jadi satu, posisinya masih tetap di atas, setelah jadi Magic Quadrant-nya itu dinamakan menjadi network firewall, posisinya Pak Lo Alto masih tetap di ujung kanan atas. Yang which is itu cukup susah buat kompetitor yang lain untuk ngejar ya. Jadi kalau per tahun yang 2020, jadi tahun kemarin ya, per tahun 2020, itu kita udah 9 kali berturut-turut menjadi leader ujung kanan atas ya, untuk network firewall, atau NGW untuk network firewall. Magic Quadrant Gardner itu nanti keluar nanti sekitar bulan, mungkin sekitar bulan Oktober, September lah ya, itu akan keluar lagi yang 2021. Harusnya posisinya masih sama sih. Jadi Pak Lo Alto, berarti kalau nanti ditambah 2 tahun ini harusnya 10 kali berturut-turut kita menjadi network leader di network security. Itu kalau ngomongin gunner ya, karena gunner ini paling umum di Indonesia, terutama yang banyak pakai di FSI atau government, itu rata-rata patokannya pakai gunner. Kemudian sebenarnya ada beberapa kategori lagi, misalnya kita lihat di slide ini ya, itu ada zero trust leader, jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini mungkin sudah mulai punya roadmap ke arah zero trust informant, kemudian gimana cara implementasinya, bagaimana cara kita, best practice-nya untuk kita menerapkan zero trust seperti apa, kita harus mulai start dari mana dulu, nah itu juga kita menyediakan layan konsentrasi lah ya, kita bisa ngobrol sama-sama, kita lihat dari sisi networknya seperti apa, dan apa yang kita bisa garap, dan nanti step-stepnya seperti apa. Jadi itu juga ada bagian zero trust, tapi ini biasanya yang relevan industri-nya itu biasanya di FSI, government, sama telko ya, ya sama headcount sebenarnya, kalau di headcount Indonesia juga udah mulai nerapin inilah compliance-compliance. Kemudian selain itu juga SD1 leader, kenapa dinamakan SD1 leader, karena kita juga punya lini produk juga yang untuk khusus untuk SD1, dulu kita akusisi dengan micro-organics, kemudian setelah di Palo Alto, kita akusisi, kita namakan namanya Prisma SD1, tapi hari ini kita nggak akan bahas di sana lah ya. Nah, yang menarik adalah, kita tuh bisa dibilang vendor teknologi yang punya solusi di cloud itu sekarang posisinya paling lengkap. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena kalau Neo4o, orang-orang pada tahu lah ya, udah pada tahu Palo Alto capability-nya seperti apa, itu kan kalau kita bisa bilang, itu kan kalau di otomotif itu mungkin kayak BMW-nya lah ya, kemudian kalau misalnya di smart device atau smartphone itu Palo Alto itu posisinya kayak iPhone-nya, jadi yang top tier-nya ya. Nah, kalau di cloud, itu kita juga punya portfolio cloud security juga cukup lengkap, tapi kita juga nggak akan bahas di sini, tapi akan saya bahas, saya preview sedikit aja, jadi di kita tuh ada namanya, kalau misalnya rekan-rekan di sini ya sudah pakai teknologi di misalnya cloud service provider, misalnya ada Google, Azure, AWS, dan sebagainya, ataupun pakai SAS, ataupun pakai container yang ditaruh mungkin di public cloud. Nah, kita juga punya portfolio di cloud security juga lengkap, kita punya solusi untuk CSVM atau Cloud Security Posture Management, termasuk juga sampai CWP atau Cloud Workflow Protection, itu kita semua juga punya. Kemudian kalau bisa dibilang yang mulai tumbuh sekarang ya, grow up sekarang ada di IoT, IoT itu juga sekarang integrated di NGAW-nya kita, jadi nanti kita akan bahas di selanjutnya lah ya, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, IoT security itu seperti apa, cuman sekarang itu IoT itu juga menjadi concern yang udah mulai naik, orang tuh awareness-nya mengenai IoT security juga mulai naik. Nah, ini kita juga fitur IoT security itu di-embed sekarang di NGAW-nya kita, maka kita bisa bilang bahwa NGAW-nya kita atau kita punya portfolio network security itu udah support untuk IoT security. Jadi, kurang lebih seperti itulah untuk preview mengenai Palo Alto secara company ataupun Palo Alto secara solution ya. Seperti itu, Mbak Rani. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Oke, terima kasih banyak Pak Yos ya, lengkap sekali tadi. Mungkin kita bisa ya tahu lah ya reputasi Palo Alto seperti apa gitu ya. Dan tadi sudah dijabarkan juga beberapa solution network security dari Pak Yos, dari Palo Alto ya. Sudah dijabarkan juga fitur-fitur cloud-nya dan juga fitur-fitur IoT juga ya. Mungkin kita selanjutnya pindah lagi nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin punya pertanyaan kepada Pak Yos terkait dengan solutions dari Palo Alto, mungkin silakan boleh tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Oke, nah ngomong-ngomong tadi masalah security ya, cybercrime. Mungkin kita tahu ya kalau cybercrime sekarang lagi membahayakan ya, lagi riskan-riskannya, lagi banyak-banyaknya karena sekarang semua serba teknologi gitu ya, serba digital gitu. Nah, riset dari Palo Alto Network sendiri mencatat bahwa ada kenaikan hingga 20 kali nih sejak 10 tahun kebelakang. Jadi memang 10 tahun perkembangan IT gitu ya, lagi berkembang-berkembangnya. Dan riset lainnya pun mencatat setiap harinya terdapat 300 ribu malware baru yang mengancam keamanan cyber security, cyber dunia nih. Bagaimana nih tanggapan dari Palo Alto dan juga Lintas Arta sendiri ya terhadap kondisi dan hasil survei ini? Mungkin kita mulai dari Palo Alto dulu ya Pak Yos, gimana nih tanggapannya Pak? Ya, ini topik yang menarik ini karena memang rata-rata customer juga sekarang, kalau kita bilang ya kita ngomongin 3-5 tahun kebelakang, security awareness-nya itu di customer itu biasanya masih concern, yang paling banyak itu orang IT yang security awareness-nya cukup bagus ya. Cuma kalau kita lihat sampai di tahun ini, terutama tahun ini terakhir-terakhir ini juga, security awareness itu sekarang bukan hanya di level IT aja, tapi udah mulai dari sisi mungkin bagian-bagian yang lain itu security awareness-nya mungkin juga akan ada training juga ya, itu udah mulai enak juga. Jadi, udah mulai mereka itu udah mulai concern ya masalah security. Kenapa? Karena memang security ini, wah bisa dibilang itu tahun-tahun sekarang itu perkembangannya itu sangat tinggi, jadi cukup membahayakan, apalagi kalau misalnya kita nggak punya awareness yang cukup ya, masalah phishing, masalah ransomware, itu yang kalau kita ngomongin mungkin malicious activity 3, mungkin 5-10 tahun kebelakang lah ya, itu paling, activity-nya itu paling cuma bikin gimana caranya bikin laptop jadi lemot gitu ya, atau gimana caranya bikin PC atau server jadi nggak bisa diakses, masih sebatas itu lah. Kalau sekarang itu justru indikasinya jauh lebih berbahaya, karena virus malware sekarang itu tujuannya bukan membikin laptop atau server jadi lemot. Tujuan utamanya bukan itu, malah kalau misalnya dibikin cepat, dibikin cepat aja sekalian gitu loh, dibikin bagus aja sekalian. Karena tujuan sekarang adalah yang paling berharga itu bukan hanya, bukan mematikan produksi, tapi gimana caranya kita nyolong data dari sana. Nah, itu berbahaya. Apalagi kalau zaman sekarang, terutama data-data pribadi ya, data-data pribadi itu juga orang banyak lah ya upload mungkin ke internet, yang kadang-kadang itu juga kita agak susah di tag-nya apakah benar-benar itu dia udah secure, infrastrukturnya udah secure apa belum. Kayak misalnya sekarang, anggaplah ya, orang dulu mana ada sih kripto, sekarang jamannya kripto, orang pada kenal namanya cryptocurrency. Kalau syaratnya orang mau main crypto, gimana caranya? Udah pasti dia upload data, datanya data pribadi, dia pegang KTP, ada fotonya, ada namanya siapa, tanggal layarnya siapa, kemudian di akhir-akhir di mana, nomor rekeningnya berapa, divalidasi ke banknya, datanya di upload ke internet. Itu mungkin cryptocurrency lah, ya oke lah, ya cryptocurrency mungkin nggak semua orang main. Saham, trading, trading sekarang orang itu rata-rata juga, even juga trading itu, kalau dulu zaman saya dulu, mungkin mahasiswa gitu ya, atau orang baru kerja, mana kena sih namanya trading, tapi sekarang anak-anak, mungkin anak-anak sekolah udah ada sebagian yang ngerti masalah trading. Kemudian, mahasiswa yang di universiti juga udah mulai ngerti masalah trading. Orang-orang yang baru kerja, mungkin dia, kalau untuk dia mikir ke masa depannya, dia menyisihkan sebagian dananya untuk trading. Oke lah ya, begitu dia ikut trading, apa yang di upload lagi ke web platformnya? Data informasi pribadi lagi kan ya, udah pasti nomor rekeningnya berapa, dia mesti validasi, dia mengikut KYC-nya, sampai datanya itu tervalidasi. Nah, data-data penting seperti ini, belum lagi kalau misalnya kita ngomonging company ya, company sekarang rata-rata punya web, punya aplikasi, yang punya server, yang punya data-data ditaruh di situ, mungkin dia pakai cloud service provider, di which is datanya semuanya di jempat di situ. Akhirnya, poinnya untuk, atau attack service-nya itu ya, itu semakin lebar gitu. Attack service-nya semakin lebar, celahnya untuk cyberkriminal untuk masuk itu juga semakin banyak. Nah, yang berbahaya adalah kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, yang paling kanan lah, yang paling kanan. Ada namanya files attack, ada namanya files attack, ini saya sambil salah satu contoh aja ya, files attack. Files attack itu, itu model attack yang even orang itu nggak perlu install di dalam PC atau laptopnya. Jadi, kalau misalnya dia terima phishing email, kemudian phishing emailnya itu dia klik, itu dia langsung nonton aktif, selama PC-nya itu aktif, selama PC-nya hidup. Karena files attack itu biasanya disimpan di dalam memori, kalau misalnya mati ya dia, yaudah matilah ya. Tapi selama dia PC-nya hidup, dia bisa menjalankan script. Nah, itu yang berbahaya. Misalnya dia, anggaplah mungkin habis hiburan, dia kemudian cyberkriminal, apa namanya, social engineering lah ya, dia perhatiin usernya ini kemana aja, kemudian dia kirim email phishing, sehingga user itu lebih condong untuk nge-click email tersebut, kalau ada link, atau mungkin di HP ya, di HP mungkin ada linknya terima undian, apa-apa ya. Kalau itu biasa lah ya. Yang biasanya kalau social engineering ini, biasanya kalau misalnya kita udah liburan kemana, kita kan biasanya posting kan ya di social media. Dia perhatiin, oh dia posting di social media misalnya liburan ke Bali, mungkin di hotel mana. Karena kan sekarang kita kan modalnya begitu. Lagi liburan di Bali nih, di pulman gitu misalnya ya. Oh dia perhatiin, oh di pulman. Terus nginepnya kira-kira berapa hari. Karena biasanya kan kalau orang liburan, dia pasti report lagi dong kapan dia pulang, perjalanan pulang ke Jakarta gitu. Dia tahu orang ini berarti pas cekot nih, oke. Setelah itu dia kirim email misalnya, oh selamat Pak, pada tanggal segini, tanggal segini itu sudah menginap di hotel kami. Supaya mendapatkan diskon lagi di liburan berikutnya, kami sediakan kupon gitu kan ya. Silahkan klik link di bawah ini. Kan pasti dikira valid kan ya. Klik ternyata phishing. Nah yang berbahaya. Atau misalnya diarahkan ke pembayaran untuk booking dulu untuk liburan tahun depan misalnya. Wah begitu dia masukin, bubar udah datanya ke calon semua. Ini berbahaya gitu. Phishing, wireless attack, sekarang juga lagi marak juga ransomware. Nah itu yang berbahaya. Makanya kalau kita misalnya punya perangkat security yang misalnya kita taruh mungkin hanya levelnya hanya di age, kemudian kita nggak optimalkan perangkat security tersebut, kita nggak punya resource yang ngerti bagaimana best practice merenapkan security portionnya di company kita. Nah itu yang berbahaya sekali, terutama di masa-masa sekarang ini. Itu sih dari saya sih ya, Mbak Rani. Wah lengkap sekali ya Pak Yose. Jadi memang semakin besar penetrasi teknologi di kehidupan manusia, maka semakin besar juga kesempatan atau celah-celah dari cyber threat atau ancaman di dunia cyber nih. Kalau dari lintas-lintasnya gimana nih Pak KDP nih, anggapannya? Ya Mbak Rani, mungkin saya menambahkan tadi ya, Pak Yose juga udah menyampaikan banyak sekali ancaman-ancaman yang muncul ya setiap hari. Jadi memang betul sekali ya, saat ini kita lagi diskusi ya pembina seperti ini, jadi betul sekali 300 ribu malware baru tuh muncul gitu, tanpa sadar gitu kan. Jadi itu memang gampang sekali untuk dibeli. Jadi di forum-forum online, di dark web, atau di marketplace ya yang menjual virus maupun malware maupun ransomware, itu mudah sekali untuk dibeli. Bahkan dengan hanya beberapa dolar saja orang bisa membeli ransomware, ataupun bahkan bisa membeli serangan di dos gitu ya. Yang itu siapapun akhirnya bisa melakukan serangan tersebut. Jadi memang wajar sekali, banyak sekali ransomware yang bermunculan setiap hari, dan itu memang sangat membahayakan ya. Karena kalau kita lihat kerugian yang diakibatkan dengan adanya cyber attack tadi itu, potwet ya, itu diperkirakan di tahun 2020 itu mencapai 1 triliun USD. Jadi besar sekali ya. Besar sekali kerugiannya Pak Yose. Bahkan di tahun 2025 diperkirakan 10 kali lipatnya, jadi 10 triliun nih. hanya dalam 5 tahun gitu kan. Jadi memang ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya dan harus kita antisipasi. Karena ya tadi Pak Yose juga udah bilang, yang dicuri itu bukan lagi uang ya, bukan lagi barang, yang dicuri itu data gitu kan. Karena data itu begitu dicuri, diperjual belikan, nah itu akan mudah sekali untuk disalahgunakan ya. Dan apa namanya, data ini kalau memang nggak kita lindungin gitu ya, nanti bisa memunculkan kejahatan-kejahatan yang lain ya. Di sisi cyber. Dan itu sudah banyak terjadi sebenarnya, Mbak Rani ya. Di dunia kita lihat ya, kalau kita lihat ada beberapa case juga ya yang ada di dunia. Satu satunya adalah di tahun 2021, kalau nggak salah itu ada salah satu serangan ransomware ya, yang menyerang JBS Food ya, salah satu retailer daging yang pusatnya di US dan juga di Australia. sekali. Jadi JBS itu terkena ransomware, sehingga data-data customer itu di keep justru. Jadi mereka nggak bisa akses lagi. Karena terkena ransomware. Terkena dicuri ya. Dicuri dan mereka nggak bisa akses. Kalau mereka mau buka lagi datanya itu, mau dapat data lagi, mereka harus membayar sejumlah uang. Sebesar kalau nggak salah 11 juta dolar. Lumayan besar kan. Jadi mau nggak mau ya, karena ini data-data pelanggan yang penting, mereka mau nggak mau harus bayar itu gitu kan. Dan banyak sekali ya case-case yang lain ya, seperti salah satunya diperbankan ya, Capital One juga sama. Jadi selain datanya hilang, ada kerugian secara ekonomi, juga secara reputasi. Dia juga akan terkena, karena ketika reputasi itu udah jatuh, pelanggan nggak lagi teras kan dengan perusahaan. Nah itu justru kerugian sangat besar yang sangat susah untuk di-recover gitu. Nah itu makanya kamar cyber ini menjadi perhatian ya, CEO-CEO dunia ya, salah satu yang top 3 fokus dari perusahaan-perusahaan besar di era digital saat ini ya. Karena memang semua serba online, semua itu menggunakan digital, sehingga sangat mudah sekali dilakukan serangan cyber. Dan kalau tadi kita bicara yang di luar, di Indonesia sendiri juga banyak sebenarnya ya. Kalau kita ikutin berita ya, itu ada aja, apa namanya, isi-isisi security yang muncul ya. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, ada kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia tuh. Jadi mungkin data Mbak Rani juga ada di situ, data Payo. Betul di situ juga ya. Itu juga gitu kan. Nah itu juga sangat-sangat berbahaya. Karena dengan data itu bocor, bisa disalahgunakan, nah itu nanti FBA bisa kemana-mana ya. Bisa tadi social engineering, tadi Pak Ibu juga sampaikan. Bisa nanti dalam bentuk penipuan atau data kita disalahgunakan. Betul, betul. Untuk misalnya untuk masukin ke pinjaman online dan lain-lain. Tau-tau kita kejar-kejar aja, padahal kita nggak rasa. Tiba-tiba dikejar-kejar ya waktu kita gitu kan. Tiba-tiba kita nggak ngerasa untuk kedaftar gitu kan. Bahkan diperkirakan dari kerugian data itu saja, sebenarnya bisa berpotensi ada 600 miliar ya, 600 triliun malah yang bisa kerugian yang didapatkan. Karena nanti akan menyebar dengan sangat luas gitu kan. Dan setor-setor yang lain juga sama ya. Ada market place waktu itu yang juga muncul di berita. Itu heboh banget tuh ya. Itu kan, apalagi yang suka belanja. Iya, aku langsung hapus. Nah, udah ada check out ini kan belanjanya. Tagihan udah masuk ya. Tagihan udah masuk gitu. Nah, itu memang bahaya. Apalagi perbankan ya. Karena uang kita taruh di situ. Kemudian reputasi juga taruh di situ. Kalau udah data bojol, hilang, dan segala macam, susah kita. Padahal kita udah repot nabung setiap bulan gitu ya. Tau-tau data hilang aja. Nah, itu tadi ya Mbak Rani ya. Pak Ayu juga tadi sampaikan. Jadi memang serangan cyber ini sangat-sangat berbahaya. Dan kecenderungannya semakin lama semakin meningkat. Dan itu nggak terjadi nggak hanya di dunia, tapi juga udah di sekitar kita saat ini. Betul sekali ya. Ini udah deket banget ya. Saya setuju sekali dengan Pak KDP ya. Jadi memang deket sekali dengan kita ya. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang dilematis sih Pak. Soalnya saya berpikir gini. Kan kalau kita mau punya akun gitu ya, mau punya aplikasi, kita harus menampilkan data pribadi kita ya. Kadang-kadang data bank account gitu ya. KTP, nomor induk gitu kan. Tapi bahkan aplikasi yang sudah terpercaya pun bisa bocor gitu ya. Dan bisa kecurian data lah ya. Itu kan menjadi hal yang dilematis. Sedangkan kalau kita mau bertransaksi memang harus menggunakan data pribadi ya. Makanya sekarang cyber security menjadi salah satu aspek yang paling penting dan memang sekarang lagi digaungkan di mana-mana. Dan kita harus catch up juga ya dengan cyber threat yang ada ya Pak ya. Betul sekali Mbak Rani. Oke, kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Namun lagi-lagi saya ingin mengingatkan buat para peserta, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar, silakan jika ada pertanyaan terkait diskusi yang baru saja kita lakukan, boleh silakan tuliskan pertanyaannya di kolom QMA yang sudah tersedia ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Yos ya, Pak KDP. Kalau misalnya ngomong-ngomong kaitannya dengan technology wise nih, mungkin audiens di sini juga ada yang ingin tahu gimana sih tahap implementasi teknologi cyber security yang optimal nih. Khususnya terkait firewall security. Tentunya agar perusahaan tetap aman dari attack atau serangan-serangan yang terus berkembang yang tadi mungkin sudah disebutkan juga sama Pak Yos, Pak KDP. Mungkin Pak Yos ada tanggapan Pak? Ya, thank you. Jadi kalau kita ngomongin gimana sih ya best practice-nya supaya kita bisa nerapin teknologi ya atau security di dalam kita punya company gitu ya. Itu kita memang harus punya patokan lah ya. Implementasi yang bagus itu seperti apa. Karena nggak hanya dari sisi implementasi aja yang penting sebenarnya. Dari sisi resources yang kita punya itu juga sebenarnya penting gitu. Cuman untuk resources nanti pembahasan di belakang lah ya. Yang pertama kita ngomongin implementasi dulu lah. Sebenarnya kalau kita misalnya ngomongin dari sisi size company ya. Dari sisi size company dulu lah. Apakah size company yang kecil dengan size company yang besar itu berarti kita punya asumsi berarti kalau company yang kecil nggak perlu terlalu secure nggak apa-apa gitu ya. Terus kalau company yang medium mungkin ya sudah lah ya ada security-nya yang penting adalah ya ada security-nya. Kalau yang gede, oke baru ini baru kita benar-benar secure. Nah ini yang harus dirubah. Pola pikirnya mestinya berubah. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin security, mau itu size company-nya gede, mau size company-nya medium, mau size company-nya kecil, mau personal, itu sebenarnya security, tingkat security yang kita butuhkan itu harusnya sama gitu loh. Kalau misalnya di company yang gede dengan berbagai macam mereka punya teknologi, dengan berbagai macam punya segmentation, mereka punya layar security-nya banyak. Mungkin kalau misalnya ada phishing, kemudian usernya mungkin secara nggak sengaja nge-click phishing, bisa di-block. Nah tingkat security yang sama itu harusnya seharusnya itu juga dipunyai oleh company yang size-nya medium ataupun yang SMB. Sampai di sini setuju ya. Karena kan kalau misalnya anggaplah company yang medium, nggak punya layar security yang mungkin sampai kita bisa protect usernya dari phishing. Begitu dia nge-click email phishing, misalnya orang akutan, akutan apa misalnya, accounting-nya ya, terima invoice, kemudian mungkin ada orang kirim PO gitu misalnya ya, dia nggak tahu bahwa ini adalah phishing, attachment-nya ternyata ada manisius, ya begitu dia klik bubar. Malahnya akan nge-infect di situ. Atau yang mungkin yang baru start up gitu ya, mungkin yang levelnya baru mulai start dari kecil, dari small gitu, dari SMB mungkin ya. Mungkin mereka, ya sama, kan tetap sama. Kalau misalnya terima PO, atau misalnya terima link dari mana gitu ya, begitu mereka klik, kalau mereka nggak punya proteksi dari phishing, nggak punya proteksi dari nantinya, semua dia bubar, mereka nggak punya, nggak punya, proteksi untuk menjaga mereka dari serangan-serangan seperti itu. Begitu di klik phishing, datanya ke-expose, atau isinya ke-infect oleh misalnya CNC server, dia bisa diremote dari luar, wah itu bayar lagi. Kalau ransomware misalnya, mereka baru mulai start, terus data-data penting mungkin disimpan di salah satu folder, kena ransomware, ya selesai produksinya gitu. Jadi, jadi kita mesti, 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 apa namanya, karena kadang-kadang customer memang begitu, saya sempat ketemu customer kadang-kadang, terutama biasanya dari sisi, yang, ada beberapa manufacturing lah, nggak semua, tapi ada beberapa, yang saya sempat ketemu tuh, orang IT-nya, karena mungkin orang IT-nya, mungkin sudah lama bekerja di situ, base-nya dari orang network, dia bilang ya, wah company kita mah siapa sih, yang mau nge-tag sih, nggak penting lah ini company-nya, nggak ada yang mau attack company, kita punya company lah, cuma kecil ya, nggak lah, nggak begitu modalnya, karena begitu itu kena attack, kena ransomware, meskipun size company-nya kecil, kalau nggak bisa beroperasi, tetap bubarkan ya, nah itu yang berbahaya sebenarnya. Nah, jadi ide, ide, ide besarnya adalah, gimana caranya kita menerapkan, solusi, solusi yang enterprise grade, yang enterprise grade security ya, yang dipakai di company-company besar, yang dipakai di telco, yang dipakai di financial banking, yang punya banyak cabang di seluruh dunia, gimana caranya kita menerapkan solusi security yang di sana, yang ditaruh di sana, itu levelnya juga sama, baik di level yang medium, ataupun ya, menengah, atau yang SMB gitu loh. Levelnya mesti sama nih, proteksinya mesti sama, nah itu kan ide besarnya kan ya, kita punya, di Palo Alto itu punya visi adalah, gimana caranya kita menjadikan, kita punya daily operation itu lebih secure, kita punya visi seperti itu. Jadi, bukan hanya kita urusin yang customer, yang customer yang gede-gede juga, termasuk ke yang level medium, sampai ke level yang SMB juga. Kita mau proteksi semua layer, dengan tingkat security yang sama, seperti yang dipakai di enterprise grade. Nah, itu ide besarnya sih. Cuma mungkin selama ini tuh, selama ini orang-orang kenalnya Palo Alto, wah begitu kenal Palo Alto, mungkin begitu mereka nyubahin, wah barang bagus ini, memang dari sisi security-nya, kita bisa punya visibility komplit, dari A sampai S, dari hulu sampai hilir, kita punya visibility-nya lengkap. Tapi mungkin begitu habis kena pricing-nya, mereka, waduh, ini kayaknya nggak masuk di budget-nya kita lah ya. Jadi akhirnya mereka nurunin standar, mereka punya security, jadi diturunin, supaya budget-nya dapat gitu. Nah, itu kendala-kendala yang selama ini kita hadapin lah. Karena sebenarnya dari sisi customer itu, mereka pengen banget, mereka punya security standar itu bisa naik, tapi dari sisi budgeting mungkin, wah ini kayaknya belum bisa kalau segini. Nah, itu masalah-masalah yang kemarin lah ya, seperti itu ya. Jadi kita banyak ketemu customer seperti itu. good news-nya adalah, Palo Alto itu, karena kita banyak terima request seperti itu ya, banyak sekali lah customer yang request ke Palo Alto, bukan hanya di Indonesia, termasuk worldwide juga, bahwa mereka punya pengen, pengen punya perangkat Palo Alto, mereka pengen pakai teknologi security yang Palo Alto, tapi dari sisi pricing mungkin mereka agak ini, agak limited atau limited budget-nya. Akhirnya Palo Alto lihat seperti ini, kondisi seperti ini, akhirnya dari pusat akhirnya ngeluarin decision. Oke lah ya, karena selama ini Palo Alto hanya main di enterprise, hanya main di telko, hanya main di FSI yang top tier ya, akhirnya kita keluarin, oke, kita keluarin perangkat yang bisa lebih terjangkau, yang mungkin kalau misalnya, bisa dibilang itu kita keluarin iPhone, tapi harganya kayak Toyota gitu misalnya ya, itu kita keluarin yang seri 400 ini, nantinya kita akan bahas di belakang lah, 400 series seperti apa. Jadi tujuannya 400 series, terutama Palo Alto JW yang 400 series ini, tujuannya ya itu, supaya kita bisa nerapin, level security yang tadinya ditaruh di enterprise, di banking, di telko, itu kita bisa saja, kita bisa taruh, kita bisa turunkan di sisi company yang mungkin size-nya juga enggak tahu gede, atau punya banyak cabang, yang which is enggak mungkin ditaruh perangkat yang gede-gede ya. kita taruh yang perangkatnya yang levelnya mid, atau yang agak SMB, kita taruh di situ, kita punya level security yang sama. Modelnya seperti itu sih, termasuk juga sampai ke arah professioning, sampai management, gimana caranya itu bisa gampang dimonitor, gampang kita bisa lihat visibility-nya, di setiap kita punya branch, ada banyak branch, kita tetap punya satu dashboard, yang kita bisa untuk manage semua branch-nya. Jadi sebenarnya tujuannya sama, tujuannya balik-baliknya satu sih, gimana caranya kita punya level security yang bagus, jadi untuk supaya, kalau misalnya ada phishing, ada ransomware, itu tetap bisa diproteksi, baik itu dari enterprise, medium, sampai SMB, kita bisa proteksi semuanya. Jadi kira-kira seperti itu sih ya. Kembali kembara nih. Oke, terima kasih banyak Pak Yos. Luar biasa sekali jawabannya ini memang seringkali terjadi nih, persepsinya yang salah ya, company-nya kecil kok, nggak begitu signifikan, data-datanya juga nggak begitu penting lah ya, kita nggak usah lah, jadi menomor sekian kan security, padahal benar kata Pak Yos tadi, kalau udah kena, nggak bisa beroperasi ya, perusahaannya juga akan collapse juga ya. Makanya ini tadi, senang sekali Pak Lauto menjawab, regelisahan para pemilik company ya, para pengusaha-pengusaha untuk menyajikan solusi yang tentunya sesuai gitu ya, namun dengan price yang terjangkau kali ya Pak Yos ya. Oke, kita langsung pindah ke Pak KDP nih, dari Lintas Arta, tapi sebelumnya nggak bosan-bosan mau ngingetin ya, untuk bapak dan ibu sekalian, beserta webinar yang mungkin punya pertanyaan, terkait dengan diskusi yang baru saja kita lakukan, yang kita jelaskan, boleh silakan taruh pertanyaannya, tuliskan pertanyaannya di kolom QMA. Oke, Pak KDP, ada nggak sih service update yang diberikan oleh Lintas Arta, terkait dengan kolaborasinya dengan Palo Alto Networks, untuk implementasi dari manage and giveaway tadi, yang mungkin dijelaskan sama Pak Yos. Ya, betul sekali Mbak Rani tadi Pak, Yos juga udah jelaskan ya, jadi even tuh perusahaan kecil ya, yang memang rasa, ah, perusahaan kecil ini ngapain sih harus repot-repot, rapid security, dan itu memang ya tadi, betul sekali, nggak cuma perusahaan kecil, perusahaan besar juga sama, dan kalau kita coba lihat ya, sebenarnya permasalah-permasalahan itu memang terjadi di semua perusahaan, mulai dari yang pertama, teknologi apa sih yang harus dipilih, sesuai dengan budget gitu kan, jangan sampai nanti solusinya ini terlalu mahal gitu ya, atau sehingga nggak efektif, atau terlalu murah, sehingga nggak bisa meng-cover semua security gitu kan, tapi juga harapannya tadi, even itu perusahaan kecil juga security-nya memang benar-benar lengkap gitu ya, sehingga memang harus bisa memilih teknologi apa yang tepat ya, yang digunakan, salah satu tadi Pak Yos udah sampaikan, bahwa Palo Alto juga punya standar yang enterprise grade yang tinggi ya, untuk bahkan untuk kecil sekalipun gitu kan, tapi selain itu juga ada isu yang lain nih, karena setelah menerapkan perangkat security ya, untuk mencegah terjadinya ada security breach, itu khawatir yang lain untuk pelaku industri ya di IT terutama adalah, apakah memang yakin nih, bahwa apa yang sudah diimplementasikan tadi itu, ketika ada breach mereka itu langsung tahu, kalau taunya justru ketika datanya udah bocor di phone online gitu, di perjualan belikan loh, ini data di tempat saya gitu kan, seperti itu, atau ketika mereka punya service baru ya, karena perusahaan-perusahaan saat ini memang harus di, apa namanya ya, diarahkan untuk punya service digital yang baru ya, harus terus untuk mengeluarkan produk-produk baru, yang bisa teknologi yang baru, yang itu juga bisa jadi menimbulkan celah keamanan juga, kalau tidak bisa kiminis dengan baik, dan juga bagaimana juga bisa mengantisipasi hal-hal yang lain ya, terkait dengan security yang mungkin terjadi di perusahaan, itu memang yang bikin blushing, yang bikin nggak bisa tidur nanti ya, pada pelaku IT, terutama memang berhubungan dengan security. Nah, di sini lintas rata ya, dengan kolaborasi dengan Palo Alto juga, kita menerapkan framework dari NIST, atau disebut NIS ya, National Institute Standard Eternology, yang punya ada service digital framework, mulai dari identify, prevent, detect, respond, dan recover. Jadi, dengan kolaborasi dengan Palo Alto ini, kita menyediakan kelima-limanya nih, kembara nih ya, mulai dari sebelum tadi serangan, itu kita bicara tentang identify dan juga prevent, maupun ketika serangan terjadi, kita bicara tentang respon dan recover, gitu kan. Di tahap sebelum terjadi serangan tadi, kita bicara, tadi ya, Palo Alto P400 tadi, kita bicara tentang prevent ya, di situ ada next-gen firewall, kemudian juga ada UTM, kami juga punya SD-WAN, anti-dose, dan lain-lain, yang itu nanti harapannya bisa membantu untuk mencegah terjadi serangan, gitu ya. Dan itu, kami juga lengkapi solusi yang dari Palo Alto saya sampaikan tadi, dari sisi perangkat ke dalam bentuk manage. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk melakukan itu sendiri ya. Jadi, perangkatnya perangkat Palo Alto, kami yang melakukan manage-nya. Oh, betul. Jadi, dari lintas apa ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi, tim kami, tim security kami, yang sudah berpengalaman dengan sertifikasi yang cukup lengkap ya, yang akan melakukan manage itu semua. Ditambah lagi, untuk tahapan detect dan respond, kami tadi saya sampaikan di depan, kita juga punya SOC. Jadi, dengan solusi ini ya, mulai dari prevent tadi dengan next-gen firewall, kemudian juga ada SOC ya, yang akan monitor ketika terjadi serangan, ketika ada malicious attack, atau ada bridge, dan lain-lain, itu harapannya bisa melengkapi ya, tadi, poster keamanan yang ada di customer ya. Jadi, Bapak-Ibu tadi bisa tidur dengan nyenyak ya. Biar kita aja yang begadangnya. Ya, biar kita aja nanti yang 24 jam gitu. Itu mungkin, Pak Arie, tambahannya. Lengkap sekali ya. Jadi, memang kolaborasinya antara Palo Alto dan lintas Arta tadi, dari mulai identify sampai recover ya, ada lima step. Dan tadi kata Pak KDP, biar Bapak-Ibu tidur aja, kita aja yang begadang ya. Begadang. Kalau berat, biar aku saja. Biar aku saja. Oke, Pak Yos, balik lagi ke Pak Yos deh, karena tadi kita sudah menyentuh ke produk update dari PA400, Palo Alto 400 ya, yang Pak Yos tadi sudah jelaskan, kira-kira apa saja sih value atau benefit yang mungkin didapatkan oleh pelanggan setelah diimplementasikannya PA400 ini, Pak. Langsung aku tembak aja ya, Pak ya. Silahkan Pak Yos. Oke, thank you, thank you. Oke, jadi seperti yang saya mention tadi ya, jadi kita punya level security, itu baik di sisi perangkat yang kecil ataupun yang besar, itu sebenarnya sama, paling bedanya di-toppet aja lah ya, disesuaikan sama kebutuhan sebenarnya. Tapi kalau dari sisi fitur, itu semuanya sebenarnya sama gitu. Mau itu yang ditaruh di banking-banking yang gede, telco, sama yang ditaruh di mungkin di perangkat-perangkat yang sering kecil gitu ya, itu sama, fiturnya sama. Mulai dari advanced URL, jadi sekarang bukan hanya URL filtering aja ya, saya sejarakan sedikit nih mengenai advanced URL. Kalau orang dulu kita mau secure, masalah URL filtering ya, URL filtering, itu berarti kita harus punya database domain-nya, mana aja web yang masuk kategorinya itu good, mana web yang masuk kategorinya bad. Oke ya, caranya seperti itu. Domain juga begitu, kita mesti secure, kita mesti punya database, mana aja yang masuk kategori bad domain, mana aja yang masuk kategori good domain. Nah, itu berjalan bertahun-tahun seperti itu. Problemnya sekarang adalah, kalau orang bikin web, register domain, jalanin aplikasi baru, itu sekarang mudah banget gitu, bahkan dalam hitungan hari 24 jam, udah online website-nya. udah langsung bisa orang-orang di seluruh dunia bisa akses. Nah, kalau security company itu nggak bisa catch up dengan banyaknya web-web baru yang keluar, yang nggak ketahuan ini good atau bad, ini phishing atau bukan, itu berbahaya. Kalau dia nggak bisa catch up, nanti user-nya ketika pakai, dia mungkin nggak sengaja klik link-nya, masuk ke website yang berbahaya, selesai ceritanya, kena phishing gitu kan ya, dia kena malware dan sebagainya. Makanya di sini, Pak Al, dari yang URL biasa, sekarang kita tinggalkan menjadi advanced URL, yang which is, di situ ada machine learning-nya kita, di situ ada team kita namanya unit 42, yang itu 24 jam, kita terus-menerus monitor activity di internet, kita pilah-pilah nanti website itu berdasarkan kategori, kategorinya apa aja, mana yang masuk adult, mana yang masuk shopping, mana yang masuk website yang berhubungan dengan gambling, mana yang website-website baru, itu semua dikategorikan, itu bekerja 24 jam, supaya filter. Jadi semudahnya seperti itu. Ada machine learning juga di situ yang bisa pelajarin, kalau ada konten-konten di website yang ternyata itu mengandung malicious activity, itu juga akan pasti akan di-blocker juga. Jadi, udah nggak bisa lagi ya, kita pakai cara-cara yang lama untuk mengandung threat yang sekarang-sekarang ini, makanya keluarlah namanya advanced URL. Padahal seperti itu. Itu salah satu aja. Yang lainnya juga kita bisa sebut di sini ada namanya itu machine learning juga. Itu bisa dibilang itu kalau Alto itu NGV-nya, itu adalah NGV pertama di dunia yang pakai machine learning. Bisa dibilang seperti itu. Kita bisa klaim seperti itu, bahkan kita berani klaim seperti itu, karena memang belum ada kompetitor lain yang menerapkan machine learning di NGV-nya. Yang baru menerapkan machine learning di NGV-nya itu baru Palo Alto. Mungkin nanti vendor-vendor di next update mungkin ada lagi lah ya. Tapi untuk sekarang ini yang menerapkan machine learning di NGV-nya itu baru Palo Alto. Dan itu mau dari tipe yang besar sampai tipe yang kecil, ada. Fiturnya sama, machine learning-nya. Yang WCS itu bisa nangkep 95% unknown attack lah ya. yang seharusnya kalau dulu itu harus dilepask dulu ke sandbox. Kalau mungkin teman-teman di sini kalau sandbox ya. Kalau yang non kan bisa di-block di NGV-nya. Kalau unknown itu harus ada pelatuh perangkat lain atau ada salah satu perangkat lain namanya sandbox untuk bisa detect yang unknown itu apakah malicious apa enggak supaya bisa di-block it. Nah, dengan menggunakan machine learning, maka 95% dari unknown attack itu sudah bisa di-block it secara inline di-line NGV-nya kita. makanya ini powerful sekali NGV-nya Palo Alto ini. Makanya customer berlata-lata pada HP lah. Bahkan terutama customer-customer kita yang dulunya pakai OS yang versi lama, yang mungkin HP-nya juga versi lama, mereka banyak-banyak banget yang mereka refresh ke HP versi baru supaya mereka bisa menerangkan machine learning ini. Itu dari sisi machine learning ya. Kemudian dari sisi feature itu semua juga lengkap. kita enggak kurangin even sampai ke IoT security. Itu IoT security juga ada di tipe perangkat kita yang kecil mungkin hanya perlu diaktifkan aja fiturnya. Nah, salah satu fitur IoT security ini ini. Karena IoT itu kan perangkat sekarang banyak ya. Sekarang namanya perangkat IoT ada namanya smart lamp, smart devices, even kulkas sekarang ada wifi-nya. Saya ada sih. Kulkas ada yang bisa di-connect-in. Ada aplikasinya. Jadi dia bisa ngecek suhu kulkasnya otomatis naik. kalau misalnya udah dingin otomatis turun. Kalau misalnya suhu kulkasnya panas. Ada aplikasinya kulkas. Kemudian juga mungkin kalau teman-teman di sini punya Xiaomi yang rice cooker ya. Rice cooker itu even rice cooker ada aplikasinya. Sekarang AC juga rata-rata. Sekarang udah smart AC itu bisa dikoneksi ke aplikasi. Nah, ini IoT security itu biasanya itu juga orang dulu enggak tahu aware lah. Tapi sekarang udah mulai karena kalau kita ngomongin IoT, perangkat-perangkat IoT misalnya smart TV atau mungkin fingerprint buat absensi itu ya. Itu kalau developernya bikin emang mereka mikirin security-nya. Security nomor dua lah ya. Yang penting perangkatnya operasional bisa dipakai, bisa kejual. Itu dulu. Nanti security nanti next-nya. Kalau misalnya user-nya complain baru di-pad security-nya. Nah, itu yang berbahaya. Karena saya ambil salah satu contohnya aja di Las Vegas itu adalah salah satu kasino. yang malware-nya itu mungkin rekan-rekan di sini agak kaget pasti. Maksudnya dari mana? Maksudnya itu bukan dari perangkat PC laptop. Bukan. Maksudnya bukan dari situ. Tapi dari termometer AC. Maksudnya dari situ malware-nya. Malware-nya dari masuk dari tempat. Karena itu udah smart devices termometernya masuk dari sana. Dia bisa scanning network. Akhirnya dia punya access ke PC yang lain. Maksudnya dari mana? Termometer AC. Ada penurut perintinya? Maksudnya ya. Eh, contoh lain lagi. Di salah satu apa namanya? Hospital saya tapi saya nggak sebut ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan tertarik nanti bisa kontak kita. Kita kasih ceritanya lah ya. Itu data pribadi pasien itu kecolong. Maksudnya dari mana? Maksudnya bukan masuk dari PC atau tepukan. Dari perangkat-perangkat yang dipunya di hospital itu yang udah terhubung ke IT. Kan sekarang kan kayak misalnya mesin untuk apa namanya? X-ray dan sebagainya itu kan terhubung sama komputer kan ya. Maksudnya penurut perintinya dari sana. Ada lagi contoh lain lagi juga. Misalnya contohnya. Kalau ini udah beberapa tahun yang ngelauin lah. Mungkin teman-teman udah pernah denger mungkin namanya ada views namanya stagnet. Nah itu itu di salah satu pembangkit listrik tenaga air ya itu di di Eropa Utara nama negaranya agak susah. Karena kan kebanyak huruf huruf konsonannya gak hafal. Itu ada pembangkit listrik tenaga air itu meledak. Meledak. Oke ya. Meledak. Maksudnya dari mana? Dari perangkat kontrolernya pembangkit listriknya tenaga airnya itu. Itu yang berbahaya. Karena dia manipulasi datanya yang harusnya itu lebihnya itu kecepatannya itu normal. Dia bikin tinggi tapi dashboardnya dia manipulasi dashboardnya tetap kelihatan normal. Akhirnya karena itu terlalu kecepatannya udah terlalu tinggi ya akhirnya meledak. Meledak terus timbul korban jiwa. Ada yang meninggal lah dari sana. Jadi kalau pertanyaannya apakah malware bisa bikin orang meninggal jawabannya bisa. Kalau sekarang ya jawabannya bisa. Itu bahaya. Makanya sekarang IoT security itu juga penting. Nah itu dari sisi fiturnya kita ya. Itu kita cuma ngomong fitur salah satu IoT aja lah. Tapi semua fitur itu sebenarnya ada di tipe PC-nya. Kemudian juga ada satu lagi namanya itu single pass detector. Ini mungkin agak agak event sedikit ya. Single pass detector itu untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dihidupkan di NGW-nya Palo Alto itu tidak mengurangi performance. Jadi data sheet sama performance serialnya itu kan tetap sama. Karena biasanya vendor lain itu biasanya mereka taruh data sheet ada angka performance-nya begitu dihidupin semua akan turun. Nah kalau ada di waktu namanya single pass detector. Tapi itu agak teknikal sedikit lah ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya rekan-rekan di sini pakai NGW-nya Palo Alto mau semua fitur dihidupkan itu angkanya akan sama sama data sheet. Jadi kita enggak apa ya enggak enggak kaleng-kaleng enggak bohongin customer bahwa angka yang di data sheet itu sudah benar. Sudah pasti seperti itu. Jadi itu beberapa benefit kita menggunakan NGW-nya Palo Alto itu sih kira-kira ambar Rani. Oke terima kasih banyak Pak Yos ya sudah dijelaskan dengan detail tadi ya jadi NGW-nya Palo Alto ini memang lengkap sekali komprensif sekali ya solusinya tadi mungkin sudah disebutkan advanced URL ada machine learning juga ada tadi IOT juga ya sama terakhir yang lebih advanced lagi single-pass architecture ya Pak Yos ya mungkin selanjutnya ada tambahan mungkin dari kolaborasi antara Palo Alto dan juga Lintas Arta mungkin namun sebelumnya Bapak NGW kalian mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini digital transformation is enabling powerful business opportunities from data-driven insights through IOT technologies to connecting remote users around the world from healthcare to manufacturing and beyond as technology advances IT teams must support an ever-increasing number of devices apps and data and your security risks increase too whether it's gaps in security across your headquarters branch offices remote users and cloud greater attack surfaces from connected devices and apps or security teams that are constantly responding to fast-moving attacks lacking time and contextual information and bogged down by slow manual processes today's evolving business environment means transforming your network security with a new type of firewall that's intelligent and proactive one with machine learning and analytics at its core that's built for all your environments palo alto networks has the world's first machine learning powered next generation firewall a signatureless approach that enables complete device visibility behavioral anomaly detection risk-based policy recommendations and built-in enforcement and prevention all without requiring additional infrastructure inline machine learning gives you the ability to prevent up to 95% of unknown threats instantly directly on the firewall no quarantines no alerts no extra work for threats that can't be blocked inline innovative zero-delay signatures are delivered continuously and in near real time from the cloud to enable rapid prevention which means threats that have never been seen before can be stopped in single-digit seconds resulting in a 99.5% reduction in systems infected you also get visibility across all iot and connected devices without the need for additional sensors tablets video cameras scanners machinery managed and unmanaged devices you can monitor all traffic and behavior if anomalous activity is detected you can identify it immediately the system saves administrators time and effort with automated intelligent policy recommendations eliminating breaches caused by misconfiguration providing increased security and it operations efficiency and a high roi when using the palo alto network's firewall platform welcome to the era of intelligent network security with the world's first ml powered next generation firewall from palo alto networks visit palo alto networks today to learn more ya itulah tadi overview sekilas terkait dengan salah satu solusi ngfo ya dari palo alto dan tadi sudah dijelaskan juga kalau misal machine learning ini memang pertama di dunia ya yang punya palo alto ya oke pak kurniawan atau pak kdp nih aku biar akrab katanya di kantor lintas arta dipanggil kdp ya pak ya pak kurniawan tadi kan kalau pak ya sudah menjelaskan ya terkait dengan fitur ngupi atau pa 400 ya 400 series mungkin dari lintas arta ada tambahan sedikit pak ya betul sekali ya tadi di awal juga saya sempat sampaikan bahwa kita punya solusi yang kita sebut sebagai manage service jadi tadi pak ya udah jelaskan keunggulan dari pa 400 seperti apa ya kecanggian seperti apa tapi memang dengan berbagai fitur tadi ya sangat sekali kalau enggak dioptimalkan itu mbak dan mungkin bapak ibu sekalian yang menggunakannya juga mungkin butuh ada orang yang memang bisa mengoperasikan yang apa namanya bisa melakukan tuning konfigurasi dan lain nah untuk membantu itu semua lintasata menyediakan manage service sebenarnya jadi bapak ibu baik lagi tadi itu enggak usah busing-busing gitu ya tadi perangkatnya udah perangkat yang sangat canggih dari palo alto nah kami akan melakukan operasinya gitu kami sudah punya tim yang memang apa dengan palo alto ini dan kami juga sebagai MSSP partner dari palo alto sehingga mulai dari instalasi kemudian nanti monitoring ada perubahan polisi kemudian adanya service mutation dan lain-lain itu itu nanti akan kami handle termasuk juga kami juga menyediakan nanti untuk private maintenance maupun private maintenance dan change space yang dibutuhkan jadi anytime nanti ketika ada perubahan bapak ibu bisa tinggal infokan ya nanti tim kami akan melakukan semuanya termasuk melakukan perubahan-perubahan diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan dari bapak ibu sekalian nah ditambah lagi kami tadi juga sampaikan kita punya SOC dengan SOC itu tadi 24x7 tim yang memang standby jadi kalau ada apa-apa ada alert yang muncul dari perangkat yang 400 berarti berarti betul sekali nanti kita akan langsung muncul di monitoring kami tim kami akan melakukan analisa kami punya analis L1 L2 L3 yang hasil analisa tadi akan kami olah kemudian apa-apa yang perlu dilakukan nanti akan kami infokan atau bisa juga kami yang melakukannya juga jadi memang disini akan cukup komprehensif jadi perangkatnya sudah yang terbaik servisnya pun juga kami berikan yang terbaik jadi sudah cukup lengkap para penanti bisa saling melengkapi solusi yang tadi disampaikan dengan tambahan manage service yang ada dari Intas Harta tadi oke manage security service ya jadi sudah dilayani 24 jam dengan teknologi yang luar biasa dari Palo Alto ditambah lagi diurusin juga ya diurusin juga kalau kita Pak KDP nih cyber security berat Bapak Ibu biar kami saja gitu ya pada 24 jam seminggu ya betul anytime bisa terjadi gitu ya serangan oke Pak Yos dan Pak KDP tadi kita udah ngomong-ngomong masalah benefit value keuntungan ya gak gak absah dong ya gak valid kalau kita ngomong kira-kira kerugian apa aja sih yang mungkin terjadi nih kalau kita tidak menggunakan PA 400 seriesnya Palo Alto nih khususnya di masa pandemi mungkin nih Bapak dan Ibu sekalian lagi merasakan ya mungkin untuk Pak Yos dulu deh jawab Pak gimana nih Pak ya ini ini sebenarnya sebenarnya kebalikan dari benefit juga sih yang tadi kita sampaikan ya kalau kerugianya yaudah pasti tekan-tekan di sini mungkin customer-customer yang di sini ya mungkin gak akan ngerasain yang namanya machine learning NGW itu seperti apa tapi kita gak usah ngomong itunya dululah karena sebenarnya yang concern utamanya adalah kita akan balik lagi ke kenapa sih kita butuh NGW kan ya kita pasti balik lagi ke sana lagi sebenarnya masalah phishing masalah ransomware itu yang sebenarnya yang harus jadi concern utamanya kita karena rata-rata 72% dari attack itu biasanya masuknya dari phishing itu yang berbahaya nah kalau kita gak punya product security atau kita gak punya istilahnya yang jagain ya yang jagain kita di sisi internetnya itu kalau misalnya ada phishing mungkin kita gak sengaja ngeklik bisa langsung otomatis ngeblok nah mungkin gak punya devices atau perangkat seperti itu itu yang berbahaya karena otomatis akan baik-baik lagi ke company punya operasional atau misalnya ransomware gitu misalnya ya atau gak usah ransomware lah ya misalnya CNC lah yang user rata-rata gak pernah gak pernah sadar bahwa dia itu sebenarnya udah ke-infect sama CNC malware misalnya jadi PC-nya itu sebenarnya udah jadi zombie dia bisa di-remote dari luar nah itu yang berbahaya nah kalau itu kalau gak bisa di-retect akhirnya dia kerja sehari-hari dia pakai komputer sehari-hari tapi ada orang yang melototin gitu dia pikir dia kerja pakai laptop itu pribadi padahal ada yang ngawasin dia pakai laptop itu yang berbahaya kan ya nah kalau itu gak punya tools kita gak punya device untuk kita bisa detect dan kita bisa melakukan blokir maka sebenarnya ketika Anda kerja itu Anda gak kerja sendirian ada orang yang ngawasin ada orang yang liatin Anda simpun file di mana ada Anda simpun filenya apa dia tahu di folder mana dia tahu begitu nanti mungkin mungkin Anda mungkin misalnya atau misalnya rekan-rekan di sini ya misalnya mau ambil copy atau apa gitu dia remote lah PC-nya wah ini gak ada orang nih ya oke lah kira-kira aktivitinya lagi idle nih berarti orangnya gak tahu berhatiin dia remote PC-nya dia mungkin explore kemana buka file dia copy file dia expedited data itu yang berbahaya ya kalau yang yang repot ya nanti ya kayak misalnya ransomware ya dia begitu itu mungkin ada website ada email kemudian ada link-nya begitu dia klik dia menjalani fileless attack dia download script akhirnya dia menjalani ransomware ya sudah akhirnya PC-nya gak bisa dipakai itu yang berbahaya lah itu dari sisi anulah ya dari sisi feature-feature yang mungkin yang itu penting banget lah untuk bisa dimiliki oleh customer-customer baik yang enterprise besar ataupun enterprise kecil mungkin dari itu saja sih harusnya udah 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 bisa jadi rekan-rekan di sini tau lah ya kalau kita gak pakai teknologi security yang memang udah proven yang udah leader di teknologinya kita pakai mungkin yang mungkin hanya network security biasa hanya pakai aksesis biasa ya kita gak bisa gak bisa punya security seperti itu sih itu yang concern utamanya sih kenapa kalau misalnya kita gak pakai NGV-nya atau gak pakai NGV yang punya teknologi canggih itu seperti apa gitu sih Mbak Rani oke Pak Yos terima kasih banyak nih sudah lengkap sekali tadi ya pemaparan terkait kira-kira potensi-potensi kerugian apa saja sih yang bisa muncul ya kalau gak pakai cyber security mungkin Bapak Rani sekalian kira-kira udah siap belum nih menghadapi ancaman-ancaman tersebut mungkin bisa jadi considerations atau pertimbangan untuk semakin aware lagi terhadap cyber security ya nah kalau tadi ngomongin dari segi produk ya atau teknologi dari segi Palo Alto kalau misalnya dari segi services nih Pak Lintas Arta kira-kira kerugian apa saja sih kalau misalnya kita misalnya pakai implementasi firewallnya aja tanpa ada yang manajer service tadi ya Pak ya SOC tadi ya kira-kira apa tuh Pak ya betul sekali Mbak Rani jadi memang ini pilihan ya sebenarnya apakah Bapak Ibu sekalian ini akan on ya atau memiliki jadi mengembangkan semua sendiri atau men-service pilihannya seperti itu yang bisa jadi pertimbangan adalah kalau memang Bapak Ibu sekalian ya punya tim yang siap 24x7 kemudian punya expertise-nya kemudian juga apa namanya memang memang ingin untuk benar-benar punya tim sendiri yang terus saja harus mengembangkan capability-nya setiap saat ya karena cyber attack itu juga evolve ya terus berkembang gitu kan ya itu bisa aja kalau tanpa menis tapi kalau memang Bapak Ibu ya fokus terhadap bisnisnya ya misalnya bisnisnya di sisi finance atau di sisi manufacture dan lain-lain gitu biar lebih fokus dan gak perlu keluar biaya yang besar gak perlu investasi orang ya yang harus 24x7 harus men-trainingnya belum lagi kalau orangnya keluar nih resign gitu kan harus cari kandinya segala macam gitu kan dan pokoknya gak mau repot-repot lah nanti apa namanya mempunyai tim yang sendiri ya dan juga gak perlu gak ingin gak punya kapek yang besar ya jadi lebih efisien itu tadi bisa menggunakan solusi yang minus security service tadi apalagi ditambah dengan SOC ya karena kalau tanpa SOC kita bicara tentang kekurangannya ya kalau tanpa manis dan SOC ya tadi sih gak akan bisa mendapatkan postur keamanan yang lengkap nih sebenarnya apa yang terjadi di dalam networknya ya taunya udah pasang firewall aja udah selesai gitu kan tapi dia gak akan dapat 24x7 monitoringnya gitu maupun juga nanti korelasi nih terhadap event-event yang ada taunya oh ini tadi ada yang coba masuk nih tapi sebenarnya dia nyerang mana sih gitu kan dan gak dapet suggestion kira-kira apa yang harus dilakukan ya dengan SOC yang dilatih miliki ya kami punya analis yang memang sudah dapat pengalaman juga jadi bisa membantu untuk mengkorelasikan kira-kira event-event yang ada tadi rekomendasi seperti apa yang dilakukan kemudian juga apa yang terjadi nih terhadap network maupun infrastruktur IT dari bapak-ibu sekalian gitu kan sehingga sang sekali nih kalau hanya teknologi aja tapi gak dioptimalkan tanpa adanya manage atau tanpa adanya SOC ya yang bisa merangkum semua event atau informasi terkait dengan cyber security itu yang muncul dan itu akan menjadi bahan untuk bapak-ibu sekalian bisa meningkatkan keamanan cybernya dalam waktu yang akan datang itu mungkin oke setuju sekali Pak Kurniawan jadi sayang sekali kalau misalnya teknologinya sudah optimal nih dari Palo Alto tapi manajemennya atau pengaplikasiannya pengimplementasiannya kurang maksimal ya makanya ada manage service dan juga SOC dari Lintas Arta ya oke saya rasa sudah sangat lengkap sekali penjelasannya ya terkait dengan kolaborasi antara Palo Alto Network dan juga Lintas Arta mungkin selanjutnya saya mau jadi segi konsumen nih Pak mau langsung saya tembak aja pertanyaan selanjutnya saya kira dari Palo Alto Network dan juga Lintas Arta nih Pak Yos Pak KDP ada promo nggak sih atau trial yang bisa mungkin disediakan untuk audiens disini ya pengen tahu mungkin kita ya langsung aja Pak Pak Yos mungkin mau bantu jawab Pak benar-benar ngomongin promo ya itu sebenarnya karena sebenarnya kita juga udah kerjasama-sama Lintas Arta untuk promonya karena ya promonya sebenarnya bandel dengan servisnya Lintas Arta karena bisa dibilang itu kalau kita punya senjata yang canggih kalau kita punya senjata yang bagus tapi resources untuk yang operasionalnya kurang optimal akibatnya senjatanya kurang optimal untuk bisa dipakai sehingga jadi memang kita memang bandel dengan servisnya Lintas Arta iya promonya itu sih bandelnya sama servisnya Lintas Arta karena devices sama resources itu harus digabung jadi satu supaya benar-benar optimal itu oke mungkin kita tembak Pak KDP langsung deh Pak jelasin deh Pak ya 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 jadi memang senjata yang canggih yang tepat itu harus dioperasikan orang yang tepat juga gitu kan sehingga bisa benar-benar optimal makanya disini kami membandling ya solusi Palo Alto P400 series itu tadi dengan SOC kami karena tadi saya udah cukup banyak cerita ya tentang SOC kita punya analis dan segala macem jadi farewell dari NGFB-nya dari Palo Alto ini nanti ini kita banding dengan SOC kami dengan mass service dengan SOC yang mana SOC ini nanti akan bisa mendapatkan input akan bisa ngambil alert dan segala macem dari Palo Alto plus dari perangkat-perangkat yang lain yang dimiliki oleh Bapak-Ibu sekalian gitu ya jadi nggak hanya bisa dipakai untuk perangkat Palo Alto P400 ini tapi juga perangkat-perangkat yang lain nanti bisa juga dimasukkan ke dalam SOC kami seperti itu jadi akan lebih lengkap nih jadi disini ada firewall mungkin disini nanti ada UTM-nya misalnya atau mungkin ada ada WAF-nya gitu kan ya sehingga itu nanti bisa diolah sama-sama untuk menjadi suatu kesimpulan ya sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dan tadi dari sisi bandingnya ya kalau dari sisi harganya pun juga kita punya offer yang cukup menarik nih untuk banding antara Palo Alto P400 ini dengan SOC dimana bisa memberikan keuntungan juga dari sisi finansial jadi dengan banding ini akan bisa hemat sampai dengan 50% secara harga jadi sangat besar sekali ya manfaatnya dari sisi finansial bisa dapat keuntungan 50% ya setengah harga lah seperti itu ya dan secara tadi ya kita bicara tentang NIS ya framework NIS ya NST ya identify prevent detect respond dan recover dengan banding ini dia udah bisa cover 3 nih minimal 3 nih dari 5 jadi udah 60% sebenarnya postur keamanan cyber itu bisa terpenuhi dengan adanya banding ini jadi gak cuman sekedar dari sisi finansial ya dapat keuntungan dari sisi postur keamanan pun juga akan meningkat gitu ya dan ini memang sangat erat kaitannya ya antara NGFB nya Palo Alto ini dengan SOC sehingga begitu dikawinkan itu udah sangat melengkapi ya saling melengkapi sehingga nanti secara TCO pun juga bisa lebih lebih baik ya lebih murah ya beli satu dapat banyak keuntungan ya apalagi bisa dikombin dikombin dengan perangkat-perangkat yang lain yang sudah dimiliki karena kita juga punya opsi terkait dengan message per second ya atau event per second jadi ada dari 200 300 400 message per second yang nanti dibanding dengan masing-masing seri dari PA400 nya Palo Alto tadi itu sih Pak Rani oke menarik penawaran penawaran bundlingnya terutama ya jadi terima kasih banyak nih untuk Pak Yos dari Palo Alto Pak Kurniawan atau Pak KDP dari Lintas Arta informasinya sudah sangat lengkap dan semoga tentunya dapat memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian para peserta webinar ini terkait pentingnya cyber security di masa saat ini ya dan pastinya sebagai informasi ini untuk Bapak dan Ibu sekalian audiens yang mungkin mau berlangganan PA400 melalui Lintas Arta pastinya value-nya lebih tinggi dibandingkan vendor-vendor lainnya ya saya bisik-bisik aja deh supaya nggak kedengeran nih jadi pastinya value-nya lebih besar dan tadi sudah jelaskan juga oleh Pak KDP juga terkait dengan kira-kira keuntungannya apa saja ya oke terima kasih banyak Pak Yos Pak Kurniawan Pak KDP terima kasih banyak sehat selalu semoga kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya ya oke Bapak dan Ibu sekalian para peserta dari webinar Lintas Arta kali ini tentunya mungkin aku akan samap dikit ya jadi tentunya dengan adanya webinar kali ini semoga Bapak dan Ibu sekalian dapat menyadari betapa pentingnya nih perusahaan kita ditantang untuk tetap bisa beradaptasi dalam menjawab kebutuhan cyber security di saat kondisi seperti ini meskipun bisa kondisi pandemik dan tentunya kondisi market saat ini ditambah lagi transformasi digital yang semakin menggila ya terutama di Indonesia penting untuk perusahaan Bapak dan Ibu sekalian catch up atau beradaptasi dengan cyber security saat ini ya dan tentunya pentingnya upgrade sistem cyber security diawali dari firewall untuk mencegah terjadinya data bridge yang diakibatkan oleh perkembangan cyber threat tadi yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Yos dan Pak KDP juga selanjutnya pentingnya juga mendapatkan deep visibility into your network security dengan bundling tentunya dengan SOC seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak KDP terkait dengan SOC services yang ditawarkan oleh Lintas Arta dan pentingnya juga daily operational dan juga maintenance dari customer untuk menjaga data perusahaan 24 jam sehari 24 jam seminggu ya semuanya 24 jam pokoknya biar kita aja yang begadang Bapak dan Ibu sekalian bisa tidur di rumah dengan nyaman yang terakhir pentingnya pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan sesuai serta affordable pastinya ya bisa membantu perusahaan untuk survive dan beradaptasi dengan baik dalam situasi pandemi seperti saat ini wah lengkap sekali dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian di sisi lain sebagai ICT company Lintas Arta juga siap berkolaborasi yang mana memiliki beberapa teknologi solutions khususnya cyber security menjaga tingkat produktivitas dan peningkatan performa ICT perusahaan Bapak dan Ibu sekalian diantaranya kami juga memiliki PA 400 Bapak dan Ibu sekalian yang tentunya dapat membantu perusahaan Bapak dan Ibu sekalian dalam survive ya di kondisi market saat ini oke mungkin selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian kita tadi sudah menjanjikan akan ada akan ada hadiah akan ada Q&A juga namun sebelumnya kita menuju ke Q&A terlebih dahulu ya kita panggilkan kembali mungkin narasumber kita ya ada beberapa pertanyaan yang masuk sudah ada lumayan banyak nih ya mungkin kita menjawab satu per satu ada lima pertanyaan yang masuk nih yang pertama pertanyaan dari Tony Iswanto kepada Pak Yos kali nih ya pertanyaan untuk Pak Lo Alto Pak Lo Alto apakah ada fitur web application firewall apabila ada dibandingkan kompetitor yang lain keunggulannya Pak Lo Alto apa saja sih Pak terima kasih Pak Yos langsung ditanya tuh keunggulannya apa aja tuh oke kalau kita ngomongin spesifik untuk waf ya atau web application firewall kalau di kita kalau ngomongin kita kita nggak nggak ada aplikasi itu lah sorry fitur itu untuk waf karena biasanya waf itu web application firewall itu butuh dedicated device sendiri yang itu ditaruh di depannya web server cuman kalau kita ngomongin untuk waf itu karena sekarang itu user-user itu udah banyak yang migrate dari VM kemudian ke arah container container nah kalau misalnya bapak udah misalnya udah mulai migrate ke arah container udah pakai container services udah pakai docker kemudian udah pakai kubernetes gitu ya nah itu juga biasanya butuh security nya juga nah kalau waf nya palo alto itu ditanam di situ jadi bukan jiv nya kalau jiv nya lebih 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 cover di sisi dia bisa security nya karena kalau biasa bapak butuh waf berarti kan berarti bapak punya server yang dipublish ke internet kan ya nah di sisi layer di edge nya atau di dmz nya itu berarti kita bisa secure pakai ngw nya palo alto berarti untuk ids nya untuk firewall nya dari situ kemudian di layer di dalamnya maka kalau misalnya bapak udah menerapin container services itu kita ada ngw yang cn series untuk nambah layer lagi di depannya lagi sebelum masuk ke container atau kalau misalnya udah udah menerapin container misalnya udah menerapin container ya di dalam container nya itu kita bisa install namanya pisma cloud ada prisma cloud salah satu fiturnya pisma cloud ini sorry ini agak agak melancang dari njw ya di dalam satu fiturnya pisma cloud itu namanya itu cwp atau cloud work to corporation itu berhubungan dengan container security nanti di dalam container nya itu bapak misalnya taruh web server disitu ya taruh web server disitu kemudian ada docker yang jalan container servicenya access container ya jalan disitu butuh web security nah itu ada web nya disitu cuman memang lebih spesifik kita target market nya customer yang udah banyak nerapin container ya tapi kalau misalnya masih pakai server fisik terus aplikasinya juga jalan access server fisik disitu atau VM biasanya kita secure di level perimeternya perimeternya pakai njv bapak punya waf dedicated yang lain mungkin f5 dan sebagainya bisa tanyakan model posisinya seperti itu njv di parameter kemudian ditaruh di waf kemudian berwaf server nanti kan dari ip nya kan bisa di rederick atau pakai explicit ke arah waf nya modenya seperti itu sih tapi kalau sudah pakai container butuh waf bisa pakai pisma cloud nah disitu ada waf nya disitu sih itu terima kasih banyak Pak Yos jawabannya semoga dapat membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Tony Suwanto pertanyaan kedua selanjutnya dari Bapak Agus Sumarno ini pertanyaannya ada empat ya mungkin untuk Pak Yos lagi apakah apakah Palo Alto bisa berjalan bareng dengan security merek lain dan bagaimana dalam mengimplementasinya yang kedua apakah dalam maintenance harus dilakukan downtime yang ketiga apakah dashboard Palo Alto memudahkan dalam pengoperasian dan yang terakhir apa keunggulan Palo Alto dengan security merek lain mungkin Pak Yos kalau lupa-lupa nanti boleh tanya ke saya lagi Pak pertanyaan ya silakan Pak sorry saya muter jadi kalau misalnya kita ngomongin Palo Alto secara produk ada dashboardnya kemudian integrasi perangkat lain kalau misalnya rekan-rekan disini integrasinya seperti ini karena ada beberapa perangkat yang bisa diintegrasikan ada di ada kita ada namanya kotek SDR terus kemudian ada SOAR kita ngomongin kotek SDR2 sedikit untuk integrasi kalau misalnya integrasi dengan vendor lain kalau kita punya kotek SDR itu kita ada namanya itu auto correlation untuk kita bisa dapat alert dari ngv brand lain terparti tapi masih limited untuk saat ini yang bisa kirim log itu hanya ngv Palo Alto kemudian Fortinet Cisco sama checkpoint jadi brand-brandnya yang udah umum lah ya sekali lagi saya ulang Palo Alto jadi udah pasti Fortinet checkpoint sama Cisco itu ada namanya kita punya solusi namanya Koteks SDR itu lebih ke arah endpoint security sebenarnya nah jadi kalau misalnya ada 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 apa namanya incident maka dia akan bikin auto correlation dari log mungkin dari ngv yang terparti ini kemudian digabung dengan korelasi dari endpoint nya mungkin server atau endpoint biasa nanti keluar dalam bentuk satu report incident yang itu langsung dibikin otomatis secara korelasinya secara otomatis dibikin semua kita gak perlu bikin manual correlation ini kan bisa dibilang kayak SIEM sebenarnya kita ambil dari berbagai macam sumber terus kita bikin korelasi manual kalau misalnya bapak udah pakai 40G checkpoint atau Cisco maka itu bisa dilebar ke sana dibikin auto correlation nanti keluar dalam itu asalnya incident report tapi itu yang berhubungan dengan integrasi keperangkat lain itu ngomong kotek SDR nah terus kemudian kalau berhubungan dengan misalnya bapak misalnya udah punya SIEM atau belum punya SIEM bapak pengen punya SOC atau security operation center sendiri misalnya nah di kita ada namanya itu cortex XSOAR yang itu benar-benar khusus untuk SOAR atau security organization automation response dari berbagai macam perangkat security itu ada integrasinya ke SOAR ke hampir 150 lebih malah lebih dari itu lebih dari itu hampir ratusan vendor yang bisa integrasi ke SOAR yang bisa kita ambilkan dalam bentuk dashboard terus nanti kita bisa bikin automation dalam bentuk playbook cuman ini benar-benar solusi kalau misalnya menerapi seperti ini biasanya company itu udah familiar sama CN atau butuh resources dari teman-teman yang sarta untuk manage SOC karena itu tool sendiri itu pemakaian cukup advance itu makanya harus pakai harus orang yang bisa bikin playbook yang udah ngerti gimana network flow seperti apa seperti apa harus benar-benar butuh resource line events makanya kalau misalnya teman-teman disini konsultasi ke teman-teman lagi kalau itu dari sisi integrasi kemudian kalau dari dashboard kalau misalnya Bapak terkadang disini punya banyak NJMV kita ada punya namanya panorama untuk kita bisa single manage kita monitor termasuk reporting juga kita punya centralized management reporting sama monitoring ada panorama jadi kalau punya NJV banyak itu juga bisa dimanage secara centralized dashboard nya tidak akan beda jauh dashboard nya mirip dengan NJV cuma bedanya dia bisa manage untuk centralized NJV tapi kalau saran saya kalau misalnya branch nya sudah banyak ada services dari Lintasata selain sama Lintasata aja biar lebih tidurnya nyala itu ada yang miss gak ya dari pertanyaannya harusnya menjawab saya rasa sudah terjawab semua sudah lengkap jawabannya terima kasih banyak Pak Yos semoga dapat membantu Pak Agus Sumarno selanjutnya selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Jemi Hermawan dari Bang Supra selamat siang belakangan ini saya banyak sekali cara-cara pengambilan data lewat internet salah satunya lewat email phishing yang ingin saya tanyakan bagaimana cara firewall untuk membedakan email phishing dan email non phishing mungkin bisa dibantu jawab kembali Pak Yos ya ini ini menarik nih bedanya kita caranya bedain antara phishing sama bukan non phishing yang legitimate sama yang bukan nah ini kan tetap ini berhubungan lagi sama ngiv security nya itu fiturnya seperti apa nah kalau di kita itu sudah memang itu sudah pasti sangat membantu sekali karena dari situ saja kita sudah dari machine learning kita punya data itu sudah ketahuan dulu apakah misalnya ada phishing masuk ke bad domain apa bukan dari 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 apa kemudian IP apa bukan itu sudah ketahuan dulu fiturnya dari situ kemudian juga ngv kita bisa koneksi sama kita punya tech intelligence juga ya jadi kalau misalnya seandainya dari informasi tech intelligence kita sudah punya sumbernya sudah ketahuan bahwa ini kita block dari kategori kalau misalnya masuk kategorinya unknown karena yang kita sudah kategorinya kita bisa bisa bikin juga depan polosinya itu kita bisa block bukan hanya itu aja termasuk sampai kalau misalnya enggak pelah link tersebut bapak misalnya mau klik itu ya terus kemudian tidak ketahuan dia pasti juga akan nanya ke sandbox kita kalau misalnya dari sisi yang dapat tidak dapat maka dia akan nanya ke sandbox apakah dari hasil ini ketahuan manis siapa enggak biasanya langsung ketahuan ternyata masalah langsung ngeblok jadi sebenarnya selama bapak pakai ngewinya itu fitur-fiturnya yang dinyalakan komplit dan sesuai best practice most likely meskipun tidak bisa jamin 100% karena enggak ada security vendor yang bisa jamin 100% bahwa bapak enggak mungkin kena phishing enggak mungkin kena ransomware enggak tapi at least tingkat kita kena chance kita untuk kena phishing chance kita untuk kena ransomware itu akan semakin kecil nah cuman yang penting itu lagi sebenarnya balik lagi ke gimana kita implementasinya itu di ngf-nya kita itu apakah sesuai best practice atau belum kalau misalnya kita punya resources mungkin enggak terlalu familiar sama ngfv better pakai resources yang udah ada yang mungkin disini udah ditawarkan juga sama teman-teman data dari MSSW tersebut karena dari sisi resources itu yang bisa terapin best practice juga bagusnya seperti apa kita terapin policy di ngfv itu sih oke terima kasih banyak Pak Yot sudah lengkap sekali jawabannya semoga dapat membantu pertanyaan dari Bapak pertanyaan selanjutnya yang keempat mungkin kita pindah ke Pak KDP Pak Kurniawan dari Gidaru pertanyaan untuk Lintas Arta perusahaan kami sudah implementasi firewall dari tahun 2019 dan sejauh ini kami rasa masih aman apakah implementasi SOC masih perlu Pak? gimana nih Pak? ya ngasih Mbak Rani Pak Gidaru terima kasih untuk pertanyaannya ya sangat bagus sekali ya jadi memang betul sekali saat ini banyak yang merasa dengan implementasi firewall itu sepertinya sudah aman karena tidak pernah ada case-case atau ada kejadian-kejadian terkait dengan security atau security yang tadi tapi sebenarnya kalau kita lihat ada isinya security yang mungkin kita gak tahu nih karena mungkin mereka melakukannya secara diam-diam atau tidak terdeteksi oleh firewall gitu kan atau mungkin memang gak terpublish karena digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kita juga gak tahu karena kalau kita lihat case-case di luar dan juga yang mereka tahunya itu setelah datanya itu beredar di luar ya karena melihatnya firewallnya itu baik-baik aja nih gak mendeteksi adanya apapun gitu nah itu justru yang yang lebih berbahaya sebenarnya Mbak Rani ya dan Pak Gidaro jadi kita merasa aman padahal sebenarnya gak aman gitu ya jadi disitu perlunya kalau kita tadi implementasikan salah satunya dengan SOC sehingga punya divisibility kita sebutnya karena SOC itu tadi akan memonitor tadi ya 24x7 terhadap semua event semua log semua message ya yang muncul nih dari perangkat-perangkat network gak cuman firewall ya tapi perangkat-perangkat yang lainnya kita sebut perangkat IT dan OT ya perangkat-perangkat IT seperti perangkat-perangkat yang Bapak Ibu gunakan di sisi IT ya maupun perangkat yang berhubungan dengan bisnisnya masing-masing perangkat-perangkat OT nah semua log yang ada di dalam infrastruktur IT tadi itu akan dikorelasikan dalam SIEM ya tadi Pak Ige juga sempat singgung ya SIEM di dalam SOC itu maupun nanti kita bisa otomasikan menggunakan SOAR jadi SOC ini diperlukan untuk yang pertama adalah tadi ya firewall itu tadi bisa jadi kalau kita setup-nya tidak tepat ya rule yang tidak tepat itu masih ada yang bocor dan kita tidak tahu kemudian juga tidak cepat firewall perangkat-perangkatnya juga jadi bisa jadi disitu ada serangan tapi kita juga tidak tahu dengan implementasi SOC tadi itu akan terkorelasi semua kita bisa dapat gambar yang utuh nih sebenarnya apa sih yang terjadi apakah ada serangan apakah ada data yang bocor apakah ada security bridge gitu ya yang ada di network kita kemudian juga dengan implementasi SOC ini kita akan bisa terus mengupdate ya nantinya ya karena ada analis kami yang akan melakukan analisa sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan suggestion apa yang harus dilakukan karena kadang kita yang melihat firewall ini sekali setup selesai gitu ya udah gak perlu diutik-utik lagi padahal kita tahu kesehatan cyber itu terus berkembang ya setiap hari tadi muncul jenis ransomware yang baru jenis serangan yang baru yang kalau itu gak gak di update di sisi firewall kita atau gak ada orang mengoperasikannya dengan apa namanya terus-terusan ya dan knowledgenya juga gak terupdate itu nanti akan bisa menimbulkan celah keamanan yang baru dan kami juga banyak menemui case-case seperti itu ya di pelanggan kami saat ini seolah-olah biasa-biasa aja back-back aja tapi begitu diperlukan SOC baru ketahuan ternyata banyak sekali celah-celah keamanan yang ada kemudian banyak sekali percobaan-percobaan serangan yang masuk jadi nanti dengan implementasi SOC akan ketahuan nih sebenarnya saat ini mungkin mengkonsumsi bandwidth misalnya tarolah 10 mega ya sebenarnya setengahnya itu isinya malicious ya serangan atau bahkan mungkin yang gak berkaitan dengan bisnis nah itu akan ada potensi untuk efisiensi juga gitu kan ya kemudian juga ada banyak ini lagi ya hal-hal yang lain yang selama ini gak diketahui dengan implementasi SOC tadi akan akan bisa tahu nih misalnya port mana yang harus ditutup port mana yang jadi tempat masuk untuk serangan gitu ya dan itu nanti akan ketahuan setelah implementasi SOC ya dan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen coba dulu ya kami juga bisa menyediakan trialnya nih oh ada trialnya ada trialnya jadi nanti dari situ Bapak Ibu bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang kurang nih dari sudah implementasi firewall tadi gitu kan karena memang gak cuman firewall ya tadi kita bicara semua aspek itu bisa jadi celah tadi Pak ya juga cerita bahkan di remote AC atau sensor ya itu bisa jadi jalan masuk padahal firewall kita taruh untuk di depan komputer gitu ya padahal masuknya lewat yang lain hal-hal seperti itu yang akan gak akan kelihatan dengan firewall aja makanya butuh ada manage dan juga SOC betul sekali oke itu dia tadi ya Pak Gidaru ya semoga dapat menjawab ya jadi memang yang bahaya sekarang kita merasa aman aja padahal gak aman gitu ya dan ini banyak sekali terjadi oleh karena itu perlu adanya mungkin tadi di visibility yang mungkin gak bisa dimiliki kalau kita hanya punya firewall saja ya Pak ya oke pertanyaan terakhir pertanyaan kelima untuk menutup sesi Q&A kita hari ini pertanyaan dari Mahesa Halo Lintas Arta dan Palo Alto saya lihat terkait data sheet teknis dari PA 400 series yaitu hampir mirip bahkan lebih unggul dari PA 800 series untuk itu apakah nanti ke depannya akan ada pengumuman end of sale untuk PA 800 atau memang keduanya berbeda segmen dimana kita lihat ukurannya yang kecil dan juga tidak ada port SFP disitu mungkin Pak Yos bisa membantu menjawab Pak Yos ya 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 betul yang bagus ini memang pasti akan banyak sekali ditanyakan ketika nanti PA 400 ini udah ya udah official release cuman belum banyak yang tau lah ya jadi gini memang untuk beberapa seri kayak misalnya seri 200 itu begitu ada ada seri 400 itu udah pasti cepat lambat akan end of sales untuk seri 820 800 820 850 itu memang betul mungkin dari sisi performance udah mulai mirip bahkan mungkin yang seri 460 cuma ada yang lebih tinggi malah tapi dari sisi pricing jangan kita terus terang untuk roadmapnya memang belum tahu kedepannya apakah nanti mau di end of sales atau keluar yang generation 2-nya jadi mungkin 820 generasi 2 atau 850 generasi 2 kita belum tahu roadmapnya belum ada belum di belum di belum di info ke kita lah 820 sama 850 seperti apa cuman memang kalau misalnya customer butuh SFP sekarang pilihannya hanya 820 sama 850 kalau misalnya butuh SFP karena di di seri 400 series itu nggak ada SFP kalau misalnya mau diakalin paling pakai converter konverter lah ya konverter dari SFP terus ke RC45 jadi kalau misalnya SFP itu wajib harus ada di di dalam boxnya ya pilihannya masih tetap ke 820 malah 850 sih cuman kalau misalnya itu nggak nggak wajib atau misalnya masih membolehkan pakai converter ya bisa pakai 400 series cuman kalau untuk end of sales sama belum itu sampai sekarang belum ada pengumuman masih bisa di order secara secara normal belum ada belum ada yang yang paling udah ketahuan udah pasti ketahuan tuh seri 200 series paling nggak akan lama lagi pastikan end of sales kalau pan 200 series masih belum itu sih oke terima kasih banyak Pak Yos semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mahesa ya terima kasih telah tadi kelima pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian para peserta webinar lintas arta lintas arta kali ini terima kasih untuk Pak Yos dan juga Pak KDP Pak Kurniawan sudah menjawab pertanyaan dari semua peserta mungkin kita tutup di 5 pertanyaan ini namun selanjutnya sesuai janji saya tadi Bapak dan Ibu sekalian kita masih ada quiz dan juga lucky draw dimana akan membagikan banyak sekali hadiah yang tentunya menarik ya terima kasih Pak Yos Pak KDP terima kasih banyak terima kasih Pak Yos kita ketemu di sesi selanjutnya ya oke Bapak dan Ibu sekalian para peserta dari webinar lintas arta selanjutnya sesuai janji saya tadi kita akan menuju ke sesi kuisis ya wah gampang sekali nih kuisis dan akan ada 5 orang pemenang yang mendapatkan hadiah spesial tentunya persembahan dari lintas arta oke mari kita mulai silakan Bapak dan Ibu sekalian boleh mengakses kuisis ya boleh silakan diakses kuisisnya dan jangan lupa untuk memasukkan username dan juga passwordnya 68 9196 oke disini apakah sudah melakukan registrasi Bapak dan Ibu sekalian kami masih menunggu oke sedikit informasi Bapak dan Ibu sekalian kita akan melakukan sesi kuisis ya kita akan bermain game sedikit kuis sedikit dan nanti pemenangnya akan ada 3 orang pemenang yang mendapatkan hadiah tentunya menarik dari lintas arta bagaimana sudah siap kita bisa mulai oke masih menunggu Bapak dan Ibu sekalian untuk mendaftar silakan boleh oke disini sudah ada 2 pendaftar pendaftar silakan boleh Bapak dan Ibu sekalian yang lain untuk mendaftar baru mulai registrasi nih kali ya lumayan banget nih hadiahnya menarik sekali nanti mungkin boleh langsung ditanyakan oleh tim lintas arta ya kira-kira hadiahnya apa sih oke Bapak dan Ibu sekalian kita menunggu 1 menit untuk Bapak dan Ibu sekalian registrasi ya jangan lupa silakan boleh masukkan usernamenya joinmyquiz.com dan silakan masukkan passwordnya di 689196 sudah mulai banyak yang bergabung ya kami masih menunggu sekitar 40 detik lagi oke silakan mungkin boleh diakses terlebih dahulu joinmyquiz.com dan silakan boleh masukkan kode aksesnya di 689196 sambil menunggu Bapak dan Ibu sekalian registrasi mungkin saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu para peserta dari webinar lintas arta kali ini jangan lupa untuk mengisi questionnaire yang akan kami sediakan mungkin nanti akan diinformasikan oleh tim lintas arta karena apa karena 10 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo OVO atau GOPay dengan cara mengisi questionnaire yang nanti kami sediakan oke kita mulai kuisisnya dari sekarang 4, 3, 2, 1 silakan Bapak dan Ibu sekalian selamat menunggu 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 selamat menikmati 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 suaranya oke mungkin dada-dada seperti ini oke oke Bapak Rinto silahkan nanti boleh mengkonfirmasi ke Panitia terkait ya untuk klaim hadiah selamat kepada Bapak Rinto Azhar kita menuju ke pemenang kedua ya Pak Rinto Azhar selamat mendapatkan headset dari persembahan di Lintas Arta selamat kita menuju ke pemenang kedua di sini ada hadiah Samsung Smart Watch kita ambil namanya dalam hitungan ke satu tiga dua satu silahkan boleh diambil bola warna biru Muhammad Rizal Bapak Muhammad Rizal selamat kepada Bapak Muhammad Rizal mendapatkan Samsung Smart Watch ya semoga semakin rajin olahraga ya Pak ya semoga dengan adanya Samsung Smart Watch ini makin semangat untuk membakar kalori lari mungkin ya sambil menikmati larinya selamat kepada Bapak Muhammad Rizal kita menuju ke pemenang yang ketiga mendapatkan satu unit sharp air purifier lumayan nih buat menjernihkan udara ya kita hitung mundur dari tiga dua satu silahkan boleh diambil bolanya oke selamat kepada Bapak Muhammad Rizal S Bapak Muhammad Rizal S selamat selamat mendapatkan satu unit sharp air purifier ini Bapaknya namanya Muhammad semua depannya ya selamat kepada Bapak Muhammad 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 oke itu tadi ketiga pemenang kita nanti boleh dikonfirmasi kembali oleh tim dari Lintas Arta dan Bapak dan Ibu sekalian para pemenang silahkan menghubungi panitia untuk klaim hadiah sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar Lintas Arta kali ini saya Rani Raj mewakili seluruh panitia dari Lintas Arta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan terima kasih kepada seluruh narasumber kita speakers kita Bapak Yos dan juga Pak KDP yang sudah bergabung dan juga telah memberikan insight terkait dengan pentingnya cyber security saat ini dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian para peserta dari webinar Lintas Arta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini saya Rani Raj pamit undur diri dan akhir kata saya ucapkan selamat siang salam sejahtera untuk kita semua sampai jumpa di acara webinar Lintas Arta berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih